Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Akibat kekeringan yang berkepanjangan, 675 hektare sawah di kota Bengkulu mengalami kekeringan. Bahkan menurut Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu, hampir seluruh tanaman padi dipastikan gagal panen. Seluruh lahan sawah yang ada di kota Bengkulu saat ini sudah mengalami kekeringan akibat dampak dari kekeringan yang berkepanjangan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu menyebutkan, total seluruh lahan sawah di kota Bengkulu memiliki luas 675 hektare yang tersebar di tujuh kejamatan. Akibatnya, hampir semua tanaman padi dipastikan akan gagal panen atau tidak bisa diselamatkan lagi. Meskipun ada beberapa yang bisa dipanen, namun hasilnya sangat jauh berkurang serta kualitasnya tidak maksimal. Sebelumnya, pihak di Spangtan juga telah meminta kepada para petani untuk memanfaatkan pompa air yang telah disediakan dan melakukan penyemprotan air secara swadaya. Namun hal terbut tidak terlalu efektif karena suplai masih belum tercukupi. Saat ini kita dapat informasi semuanya sudah kekeringan, kemungkinan tidak bisa diselamatkan atau dipanen kembali. Berapa totalnya terlalu? 675 hektare, seluruh kecamatan di kota Bengkulu. Ada pun sebaran lahan sawah yang terdampak kekeringan yakni kecamatan Muara Bangka Hulu 280 hektare. Singaran Pati 176 hektare, Ratu Agung 16 hektare, Sungai Serut 128 hektare, Kampung Melayu 18 hektare, Selebar 51 hektare, dan Gading Cempaka 6 hektare. Airel Ansori, Teferi Bengkulu, Pelaporkan.